Apakah salah satu alasan belum kita masih gede masing-masing di PDIP? Enggak juga lah, tapi bahwa pertimbangan-pertimbangan itu sama lah dengan main bola ya. Pada saat si Anu, si Anu, si siapa bolanya ini, dia mau menyusun ke pengurusan, mau menyusun strateginya pemainnya siapa, dia intip dulu lawan itu, itu pasti, dia ngirim orang, itu kan untuk tahu bahwa dia akan menurunkan ini. Maka kita masangnya terbunuh, itu pasti. Mungkin masih kalau PDIP ini masang kamu ke kuali sekalian? Tetap penyebutan gajar, masak pakai langkah? Untuk ngajak, ya, ngelamar, tanda penyakit? Kalau dimaknai ngajak atau ngelamar, ya mungkin ya, siapa yang mau maknanya? Oh, tergantung. Siapa yang mau maknanya? Kalau kita ini enggak, kalau kita ini hanya semata-mata bahwa pertimbangannya yang murni itu. Jadi kita turunkan riset ke daerah tingkat 2 kita di 514 kapal dan kota, kemudian di 34 provinsi, kemudian muncul nama-nama. Nah, itu diakumulasi tertingginya gajar. Tapi kan sempat ada nama Mbak Puan itu yang masuk kalau di waktu itu? Oh, semua, semua, ada semua. Misalnya, kalau di wilayah Sumatera Barat, tertinggi Anis, gitu. Di kantong-kantong itu berbeda, di 34 provinsi berbeda. Sangat berbeda, sangat variatif. Nah, tapi akumulasi suara itu semua muncul keadaan. Tapi kan di grassroot-nya Pak ini juga ada yang setelahnya membelok tanda kutip dengan memilih Pak Anis. Sementara di Rakernas di Semarang kemarin, Pak Jokowi berpesan jangan salah pilih polisi dan sosok siapa yang diusung, gitu. Kalau... Jadi sudah tutup pintu ya untuk kita ini? Enggak juga. Belum. Kalau dibilangin membelok, enggak juga. Misalnya gini, sumbernya membelok simbol ini adalah Anis yang terbaik, menurut dia. Ya, boleh. Karena kita belum memutuskan bahwa sampai nanti terakhir, keputusan kita calon presiden untuk dapat ini. Itu belum. Maka aspirasi misalnya dia, Prabowo di suatu tempat muncul, Anis di suatu tempat muncul, kemudian di Ganjar beberapa muncul, ya kayak gitu, dinamikanya. Terima kasih telah menonton!